Oke kita buka ya Hah? Ada duitnya guys? Hai guys, welcome back to my channel Apa kabarnya nih kalian disana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu Oh iya di video kali ini sesuai judulnya Kali ini aku house snack gitu Dan ini adalah makaroni Ini paketnya udah dateng Ini aku beli online ya guys via Shopee Dan ini tuh gede banget karena aku beli banyak banget Jadi langsung aja kita buka sama-sama Dan aku bakal review kayak gimana rasanya Dan kalian harus tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu, oke? Nah ini dia Makaroni Cionata Hmm ini bukan produk aku ya Tapi siapa tau nanti aku diangkat jadi brand ambasadornya Karena namanya sama Hmm bisa jadi Oke sekarang kita buka aja Oke ini sekarang aku mau langsung nunjukin ke kalian rasa apa aja yang aku udah beli ya Ini yang pertama ada rasa originalnya Terus ada rasa pedas stadium awal Terus ini ada rasa pedas stadium lanjutan Dan yang warna merah ini adalah pedas stadium akhir Ini kayak apa ya pedasnya ya Aduh aku gak sabar pengen cobain Terus ini aku ada beli juga yang rasa pedas daun jeruk Jadi rasa pedasnya juga macam-macam banget nih Ini yang ini aku beli dua Yang pedas daun jeruk Lalu ada rasa keju asin Terus ada jagung bakar Dan yang terakhir ada rasa balado Wow Oke ini aku mau susun dulu Supaya muka aku bisa keliatan pas nge-review rasanya Oke Oke guys kayaknya mejanya gak cukup Kalau semua makaroni ini kita taruh di atas Jadi yang gak aku review Maksudnya yang belum aku review Aku taruh dulu di bawah Oke jadi yang di atas meja ini adalah rasa yang aku review dulu Oke guys yang pertama udah pasti aku mau review ngerasa originalnya dulu Ini packagingnya bagus sih menurut aku Dan ini aku udah hansiapin wadah Karena aku bakalan buka Wuh Oke kita buka ya Hah? Ada duitnya guys Oke bentar ya Oke ini jadi beratnya itu 60 gram Jadi isinya cuma segini nih 60 gram sekitar satu mangkok ini Hmm Kaloinnya kriuk banget Dan menurut aku yang rasa originalnya ini asin Ya ternyata disini tulisannya ori asin gurih Ini bener-bener asinnya dapet Gurihnya juga dapet Dan aku tadinya gak tau Oh ternyata ini adalah snack yang ada hadiahnya Dan ini Bisa kalian lihat Aku sampe shock karena aku gak nyangka ini ada duitnya guys Ini 50 ribu cuy gak main-main Wah Aku ngelih snack ini langsung balik modal nih Oke ini kita bukanya nanti ya Karena biar tangan aku gak kotor juga Oke Ini Mau aku tau sini lagi Oke Yang kedua Aku mau review rasa yang pedes stadium awal Aku mau tau stadium awalnya dia itu Kayak apa Aduh aku dead dead kan Jangan-jangan ini ada duit lagi 50 ribu Jeng 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 Ada gak Sobat kita tuang ya Ada guys Beneran ada Hah Ini 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 Tapi ini 10 ribu Uang 10 ribu Ini kita kumpulin dulu disini ya Oke sekarang aku mau review rasanya Hmm Ini pedes stadium awalnya aja udah Berasa pedes sih di aku Beneran Ini berasa pedes di aku Buat kalian Yang gak terlalu suka pedes atau bener-bener gak suka pedes Jangan pernah cobain yang rasa stadium awal ini Jangan cobain yang rasa pedes Karena stadium awalnya pun Udah hanpenis banget Menurut aku ya Akhirnya ini aku mau buka gak ya Aku penasaran gitu loh Takutnya Di semua kemasannya itu emang ada Hadiahnya gitu loh Kok gak bisa di katang ya Aku takut ngeguntri Ngeguntri duit Ini Ini kita sobek aja deh Aku takut ngegunting sesuatu gitu Gak terlihat ada hadiahnya sih Tapi Tuang aja Oke guys Yang kali ini gak dapet Udahnya gak apa-apa Hmm Gila aku gak bisa Boleh dimakan Ini enak Oke Jadi Menurut aku Yang rasa pedes awal ini Itu udah berasa pedesnya Tapi Pas makan pedesnya tuh nagih Kalian paham kan Kalo kalian demen pedes Itu pasti tau maksud aku Kalo Rasa pedesnya itu nagih Bikin pengen Pengen lagi pengen lagi Walaupun kita tuh ngerasain pedes gitu Wah Oke Yang selanjutnya aku mau cobain Rasa yang pedes stadium lanjut Aku pengen tau Dia itu rasanya Rasa pedesnya itu Bakalan sepedes apa gitu Dibandingin yang stadium awal Ini langsung kita tuang aja disini Aku langsung mau cobain ya Hmm Di lidah aku Aku masih kuat makan ini Aku cukup kuat makan pedes Tapi Mengurangi makan pedes Karena Waktu itu aku ada asam lambung Jadi emang gak terlalu kuat lagi Lambung aku yang gak kuat Ini nagih banget Tapi ini pedes sih Pedesnya enak Terus ini ada gurihnya juga Asinnya juga berasak Jadi ini Pedes Asin gurih Enak Jadi Kalo yang tadi awal itu kan Pedesnya Udah berasa Terus nagih gitu kan Kalo ini Lebih pedes lagi Berapa tingkat ya Satu sampe dua tingkat lah Jadi masih Masih oke Kalo bener jujur Yang Bikin aku menyayangkannya adalah Di packagingnya Ini Kurang ada yang apa sih namanya Yang bisa di klip-klip gitu Aku lupa namanya apa Tapi aku tau Kalian tau lah maksud aku kan Jadi Kalo Ini kan dibuka Kalo misalnya gak langsung habis Kita harus ikut parkaret gitu Kalo misalnya Packagingnya udah langsung ada klipnya Itu Lebih Lebih Enak sih menurut aku Jadi Ini masukan juga buat Makaroni Cionata Semoga Bisa dikasih Packaging yang Ada klipnya gitu ya Jadi Lebih enak sih menurut aku kalo Packagingnya kayak gitu Tapi overall ini Packagingnya oke Cuma tinggal Kurang klipnya aja gitu Jadi Biar bisa lebih gampang aja Kalo misalnya mau makan Sharing dan gak langsung habis gitu kan Dan Karena ini tadi Yang ini gak ada hadiahnya Aku mau cobain buka yang ini Barangkali disini Nongol gitu kan Oke Ini udah aku buka Dan Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan banget ya Jeng 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 Abis guys Gue nemu harta karun lagi guys Ini kalo diliat warnanya coklat Dan ini Uang 5 ribuan Ini aku udah dapet 3 ya tadi Ini aku yang Aku udah buka 5 bungkus Dan ini udah dapet 3 hadiah Nah sekarang aku mau bandingin sama Yang rasa pedas stadium akhir Kita lihat Ini pedasnya kayak apa ya Ini makan yang stadium lanjut aja Perut aku udah berasa Berasa panas gitu loh Kosong Agak duduk kan Apakah aku akan mengeluarkan hawa panas Eh Api Ternyata aku masih kuat makan ini Ini Nambah pedasnya Sekitar 1 level lah Di atas yang tadi lanjut Jadi aku masih kuat makan ini Hmm Ini asin gurinya dapet Dan rasa pedasnya Naik 1 level daripada yang tadi lanjutan Oke Aku gak tau kalo langsung makan pedas semua Aku bisa kuat seberapa banyak Tapi kayaknya aku gak kuat deh Kalo ngabisin Yang pedas stadium akhir ini Dalam waktu yang langsung abis gitu Kayaknya aku gak kuat Tapi kalo dicemil-cemilin Atau mungkin makan pake nasi putih anget Masih kuat Masih kuat Tapi yang ini penasaran juga Pengen bukain Karena barangkali Ada hadiahnya Jadi aku pengen tau Maksud aku Aku pengen ngasih tau ke kalian juga Gitu kan Selain Rasa enak Dan Kali aja nih ada hadiahnya Gitu Kedis banget cuy Ya kan bener Ada duitnya lagi Dan ini gak main-main loh guys Ini Rp20.000 Nih ijo Rp20.000 Dan aku mau kasih tau kalian Aku kemarin order di Chionata underscore ID Di Shopee nya Jadi dia itu punya 9 varian rasa Yang tadi kita udah coba kan yang ori Terus yang Pedas stadium awal lanjut akhir Dan nanti masih ada lagi Yang keju asin Jauh bakar Daun jaruk pedas Sambalado Keju asin Terus Yang satu barbecue Ini aku gak beli Karena kemarin Lagi habis Jadi yang barbecue ini aku gak bisa review rasanya Karena gak ada Dan ini harganya Harga normalnya itu Rp10.000 Tapi Klas kemarin aku beli Itu lagi promo Jadi Rp8.000an gitu aja Makanya jadinya aku Borong agak banyak Buat kalian yang mau kepoin Dia jual varian apa aja Kalian bisa kepoin instagramnya juga Di Chionata underscore ID Ataupun di tiktok Sama semuanya ID nya itu sama Baik tiktok Instagram Maupun Shopee Jadi gampang buat dicari Nanti aku Akan tulis disini ya Biar kalian gak salah ejaannya Oke Sekarang aku mau lanjut rasa yang lainnya Ini aku mau lap dulu Supaya Rasa-rasa yang tadi itu Gak ketinggal disini Biar aku nge-review Rasanya tuh Lebih Maksimal gitu Kita coba yang rasa balado Karena balado itu kan identik sama Rasa pedas Jadi kayak aku pengen bandingin gitu loh Pedasnya itu sejauh mana sih rasa pedasnya dia gitu loh Eh Eh Balado nya emang gak pedas loh Beneran Eh pedas tapi dikit Tapi Biar itu kayak ada rasa Manisnya Jadi kayak rasa pedasnya itu ketutup Guys Ternyata ada duitnya lagi Ini warna abu-abu Dan ini uang dua ribuan Aku lagi hoki banget ya ini ya kali ini Beli sesuatu dan Dapet hadiahnya Aku pas beli ini sama sekali gak tau loh Kalau ini ada hadiahnya Jadi ini bener-bener kayak Kayak keberuntungan aja Hmm Ini enak Hmm Aku mau bandingin sama yang Rasa Stadium awal Ini rasa pedasnya di bawah Rasa stadium awal Jadi buat kalian yang Gak demen pedas Atau bisa makan pedasnya sedikit Kalian bisa coba yang rasa balado ini Ini enak Pedas Pedasnya dikit banget Terus Ada manisnya dikit Jadi rasa pedasnya itu ketutup sama manisnya Ini enak tuh ya Di akhir video aku bakalan kasih tau Ehm Rasa mana yang paling Favorit di aku Oke Ini simpen dulu Mau cobain yang mana ya Aku mau pedas Cobain gini deh Pedas daun jeruk Ini kemaren aku beli dua Pedas daun jeruk kai Ini bikin ketagihan sih emang bener Di kemasannya kan ketulisan nih Ada tulisannya nih Ketagihan tanggung sendiri Tapi ini emang bener bikin ketagihan banget sih Ini enak beneran Ini aku tuang nih ya Kosong Ini rasa pedas daun jeruk ya Rasa pedas daun jeruk Rasa daun jeruknya berasa banget Untuk rasa pedasnya Nggak terlalu berasa sih di aku Ini lebih condong ke Rasa daun jeruknya Kecu banget aromanya Sama asin Asin gurih Dan daun jeruk Ini kalian bisa lihat Ini kayak Ada remahan-remahan daun jeruknya gitu Itu yang bikin dia Berasa banget daun jeruknya Oke jadi kesimpulannya Yang rasa pedas daun jeruk ini Dia nggak pedas Di aku ya Di aku aku nggak ngerasa ini pedas Ini lebih condong ke asin gurih Dan Rasa daun jeruknya tajam banget Enak banget Ini buat yang nggak terlalu suka pedas Kalian bisa cobain yang ini Dan aku mau coba buka yang ini juga Karena aku penasaran Siapa tau masih ada hadiahnya kan Beneran baru selesai ngomong Kaget dong Mana tadi? Tadi aku udah lihat di atas Nah, 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 nah ini nih 10 ribu lagi Bentar, bentar Wow Dapet 10 ribu lagi Ini udah dapet berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam Tadi ada yang nggak ada hadiahnya juga sih Oke Karena rasa ini udah aku review Jadi Aku mau masukin lagi Aduh, 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 aduh Ternyata semua Oke, ini emang aku simpen dulu Dan Ini mau aku bersihin dulu ya Oke Sekarang aku cuma tinggal sisa dua bungkus aja nih Rasa keju asin Dan yang ini rasa jagung bakar Yang mana dulu ya Aku mau cobain yang jagung bakar dulu deh Jagung bakar, jagung bakar, jagung bakar Eh bentar Aku nemu uang Uang lagi Tapi ini dapetnya 20 ribu Eh 20 ribu 2 ribu Ini abu-abu 2 ribu Hmm Ini rasa jagung bakarnya Ini Bentar Ini rasa jagungnya manis Sama sekali gak ada rasa pedas Ini manis Rasa jagungnya menurut aku ini sedikit kurang sih Gak bener-bener berasa jagungnya Tapi oke lah, ini enak Enak juga Ini bisa jadi pilihan kalian yang gak suka pedas Dan buat kalian yang suka rasa jagung bakar Bisa beli ini juga Bisa beli ini juga Oke, ini yang terakhir nih Ngerasa keju asin Kita buka Aku penasaran sama yang ini Keju asin Guys Aku nemuin harta karun lagi 5 ribu loh ini Ini aku berarti Aku kan beli 12 piece ya 12 bungkus Ini aku yang ada hadiahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8, gila Hoki banget aku ya Nggak, kita baru buka uangnya ya Sekarang aku mau review ini dulu Ini tadi rasa keju asin ya Kejunya berasa, tapi dikit Asinnya berasa Jadi kalo rasa keju asin ini Kalo aku rasanya lebih condong Lebih banyak rasanya ini Ke rasa asinnya Kejunya lebih sedikit gitu loh Perbandingannya Rasa kejunya lebih sedikit Tapi kalo dicium Eh eh Kalo dicium, aku cium bawah kejunya Oke lah, nasi oke ini Rasanya masih enak Buat kalian yang gak pedas Eh Buat kalian yang gak pedas Eh, buat kalian yang gak suka pedas sama sekali Kalian bisa Pesen yang rasa ini Karena ini sama sekali gak pedas Buat kalian yang suka rasa asin Hmm, ini cocok banget Karena ini asin Oke, ini mau aku simpan dulu Oke guys Oke guys, jadi aku udah cobain semua varian rasanya Jadi tadi ada 8 varian Tapi ada yang double-double aku pesennya Karena emang aku gendepin sampai 12 piece Terus, eh Menurut aku dari semua rasanya itu Enak-enak sih Tapi yang paling favorit Yang pas dimakan tuh Berasa lebih wow gimana gitu Aku paling suka yang rasa balado Tapi yang lainnya Itu juga enak Jadi Gak menutup kemungkinan Buat aku Juga order rasa-rasa yang lain Selain yang balado Karena emang beneran enak Kriuk banget Dan gurih Itu yang Anak micin tuh pasti demen banget sih Yang gurih dan kriuk Ya gak sih? Oke deh Oh ya Ini Tadi 12 piece ya aku pesan 12 bungkus Dan ini aku Ada dapet Hadiah itu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada 8 yang Ada hadiahnya Yang 4 gak ada Oke Sekarang Aku juga kepo Penasaran Pengen Liat nih Pengen liat Ini Dalamnya Ini ada ininya ya Ada plastiknya Jadi kalian gak usah khawatir juga Ini gak susah Jadi aku gunting aja plastiknya Aku baru pernah beli makanan Yang dalamnya Isi hadiahnya tuh Uang sebesar ini Keren banget sih ini Si Cionata Sumpah gak nanggung-nanggung dia ngasih Ngasih ininya Ngasih hadiahnya Bener-bener gak nanggung-nanggung Ini aku buka Supaya kalian juga tau Ini kalo ini tuh Duit asli gitu loh Bukan duit mainan ini Duit asli beneran Oke Oke 20 ribu Rp2.000 Gengs X Rp2.000 Rp2.000 lagi Jadi aku mau hitung Aku biasa tuh kalo ngumulin duit gitu Aku mulai dari yang nominalnya paling gede Terus ke nominal yang paling kecil Kalo kalian gitu juga gak sih? Buat aku tuh kalo ngurutin kayak gitu tuh Lebih gampang hitungnya Oke ini jadi ada 50 Ini ada 2, 3, 4, 5 150 guys Oke jadi total aku dapet uang hadiah ini 104 ribu rupiah Langsung balik modal Aduh gila Ini aku gak nyangka banget gitu Surprise banget sih ini Dapet duit segini banyak Jajan malah dapet duit Thank you so much buat Cionata Karena selain snacknya enak Ternyata hadiahnya juga gak nanggung-nanggung Oh iya aku mau kasih info juga buat kalian Ini Di balik kemasannya Ternyata ini dia ada tulis Selfie terus upload Dan ceritakan keseruanmu Ngemil Cionata Terus jangan lupa buat tambahin hashtag Cionata Terus kamu bisa dapetin hadiah menarik dari Cionata setiap bulannya Nah buat kamu yang udah order Cionata Kamu bisa selfie dan upload ke sosial media kamu Dan jangan lupa tag Cionata biar dapet hadiahnya Nanti aku juga bakalan foto dan aku upload ke Instagram Supaya aku bisa dapet hadiahnya Oke guys gitu aja video kali ini Jangan lupa buat klik tombol like-nya Share ke temen-temen kalian Dan ke sosial media kalian Dan komen Kalian suka gak Kalau aku bikin konten kayak gini Dan next konten kalian mau aku bikin haul Apalagi kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya Dan nyalain loncengnya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke see you on my next video Bye-bye Sampai jumpa